Halo kawan-kawan, selamat berjumpa kembali dengan channel seribu, mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin. Di kesempatan kali ini saya mau share tutorial sederhana bagaimana caranya mengupgrade dispenser kita agar airnya ini bisa lebih panas lagi. Dispenser ini kalau kita lihat di speknya ini tertulis 90 derajat ini kawan-kawan, tapi ini kalau kita seandainya masih kurang panas ya, ya kita bisa naikkan lagi suhunya biar kopi yang kita bikin ini juga jadi terasa lebih nikmat lagi ya. Kalau airnya benar-benar panas kan racikan kopi kita juga jadi lebih nikmat tentunya. Baik langsung saja kita akan bongkar langsung cover bagian belakangnya, jika sudah terlepas di dalamnya kita bisa lihat disini di bagian bodi tabungnya ada termostat bimetal yang bentuknya ini bulat ya seperti ini, yang fungsinya ini mirip seperti saklar cuma ini kerjanya ditentukan berdasarkan suhu ini kawan-kawan. Cara kerjanya ya kalau air dalam tabung ini sudah panas mencapai 90 derajat, arus ke heater atau elemen pemanas tabungnya ini akan diputus oleh termostat ini secara otomatis. Kalau suhu tabungnya sudah turun ya maka termostat juga akan menghubungkannya lagi. Kita lepas saja kabel-kabel yang terhubung ke bagian termostatnya, kemudian kita lepas bautnya. Nah seperti ini bentuknya kawan-kawan, termostat dispenser ini ada berbagai macam varian suhu ya, ada yang untuk suhu 85 derajat, 88 derajat, 90 derajat, 95 derajat, bahkan di atas 100 derajat juga ada. Termostat bawaannya ini ukuran 90 derajat celsius, jadi disini saya akan ganti dengan termostat yang baru pakai yang 93 derajat ini kawan-kawan biar lebih panas ya. Kalau ingin yang lebih panas lagi ya kita juga bisa ganti dengan yang 100 derajat juga bisa, tinggal selera masing-masing kita saja ya. Dan ini harganya juga tidak terlalu mahal, tinggal cek saja di deskripsi untuk link pembeliannya kawan-kawan, ini hanya sekitar 4 ribuan saja, murah kan? Jangan lupa kita kasih thermal paste untuk pemasangannya kembali, supaya sensor panasnya ini bisa lebih akurat ya. Pasang kembali bautnya, kabelnya kita pasang kembali seperti semula. Kemudian yang terakhir tinggal kita pasang kembali covernya. Dan sekarang air dispenser ini benar-benar bisa lebih panas kawan-kawan, mantap jos pokoknya ini, kopi jadi terasa lebih nikmat ya. Oke begitu saja share kali ini tentang tutorial bagaimana caranya menaikkan suhu dari dispenser ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk semuanya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax